Halo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu dengan saya Kang Abdul, Kang Abdul DOD kali ini saya mau sedikit kasih trik untuk pemula yang mau coba di BSF ya mau cari telur BSF caranya bagaimana mau dapatkan telur BSF caranya bagaimana nanti saya kasih trik sedikit disini saya menggunakan kulit pisang untuk kulit pisang kalian cari aja pisangnya di lapak-lapak pisang biasanya yang banyak yang dibuang yang sudah ranum sudah dijual lagi, minta aja dia pasti senang banget kalau dipinta karena untuk buang sampah juga otomatis kita yang kondisikan sampah itu oke langsung aja kita praktekan bagaimana caranya yang si pemula ini biasanya kalau mau praktek gak mau beli apalagi untuk coba-coba yang lebih rumit saya kasih trik yang lebih mudah lebih gampang kalian ke pasar aja atau ke lapak-lapak pisang aja oke saya tunjukkan ya nah disini sudah ada pisang udah saya kemarin-kemarin saya bawa hampir dua ember ya nah ini pisang ini kan seperti ini kulitnya dikupas aja nah dikupas dipisahkan masuk-masuk ke ember disini saya anggap praktekan karena mungkin rada ribet hanya untuk kawasan aja pemberitahuan atau mau share lah sedikit trik nah nanti saya contohkan saya punya yang udah di di yang tungguan atau sudah di tempat tempat terduh lah ya oke langsung kita tunjukkan ya mudah-mudahan ada telurnya hari ini kita ambil aja atau ya kita biarkan gak apa-apa nah disini ini udah ada ember yang saya taruh saya gantung maksudnya biar aman dari apa ya mungkin orang ketau di ember ini yang mau dipakai atau lagi dipakai lagi digunakan oke kita turunkan aja nah seperti ini ini kulit pisang sudah busuk nah saya kasih air biar agak lembab ya jangan terlalu kering disini ada medianya ada media untuk menetas untuk bertelur nah kita buktikan ya kita lihat tuh ini udah ada yang bertelur atau belum oke buka ya cabut ya sip nah ternyata benar kan ini telurnya udah ada nah ini juga telurnya ya cak-cakan tapi karena kita bukanya sembarangan oke ya nih kita tutup lagi aja ya nah ini dibaliknya hatinya lagi kita tutup lagi nah kalaupun kita mau ambil kalau menurut saya jangan diambil aja udah biarkannya disini biar si telurnya menetas dan biar tambah banyak ini jangan ditutup kalau menurut saya ada kena angin kena hujan cuman si medianya ini si cangkang pisangnya ini kalau bisa dilembabkan jangan sampai kering ini dibasuh lagi sedikit dah dikepet-kepet dengan air kalaupun di dalamnya di bawahnya ada air gak apa-apa kena hujan gak apa-apa kalau menurut saya lembah bagus oh iya dan untuk biasanya si lalat ini bercampur dengan lalat hijau tapi lalat hijau itu gak bertelur disini ya dia langsung bertelur di media tapi kalau media ini lembab otomatis si lalat hijau itu gak mau sebelumnya kalau kalian mau ditutup ini tutup gak apa-apa pakai kasat atau pakai jaring diatasnya taruh ini media ini begini cuman kalau saya gak suka ini ngetaruh gini aja nanti ada lalatnya langsung lalatnya kita pakai mancing lagi kalau saya gitu ini nambah banyak nambah banyak nambah banyak malah ini saya timbun kulit disangnya saya timbun setelah ditimbun kita nambah banyak nambah banyak si ulatnya nambah banyak gitu otomatis ya kalau menurut saya pengalaman saya gak bercampur sih dengan lalat hijau sekarang gak tau juga kalau ini asam kamu tau gimana gimana ya mungkin baunya bau bukan bau bukan bau busuk ya nanti baunya bau ranung nah itu sedikit trik atau caranya agar si pemula ini gak mau beli gak mau beli bahan apalagi otak-atik takan fermentas ya apalah kalau menurut saya lebih mudah begitu pakai kulit pisang ditimbun disimpan ditaruh dikasih media untuk bertelur sebeset kalaupun kita mau simpan atau terlalu lebih lama seminggu dua minggu nanti ada besetnya atau ada mbak goto sendiri langsung nah itu aja cukup sekian tapi saya mau oke sekian aja dah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati